Kelompok mahasiswa di Jember, Jawa Timur turut peduli dengan bencana kekeringan yang melanda sejumlah daerah. Para mahasiswa ini berhasil mengalirkan air bersih lewat pipa para laun kecil dari sumber air di atas bukit dengan jarak 3 km. Kepada ratusan warga yang kesulitan air bersih. Mahasiswa Fakultas Teknik Pertanian Jember berhasil mengalirkan air bersih dari sumber air di kawasan Bukit Calok, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Jember, kepada ratusan warga yang mengalami krisis air karena kekeringan. Mereka butuh waktu hingga 45 hari untuk dapat mengaliri air bersih kepada masyarakat dosen calok. Untuk membuat saluran air lewat pipa para laun kecil tidak mudah. Mahasiswa harus berjibaku dengan tekstur tanah yang bercadas, persawahan, bahkan beraspal. Kendati demikian, pekerjaan yang dilakukan dengan cara gotong royong dan sepenuhnya dibiayai oleh kampus akhirnya membuahkan hasil. Air bersih akhirnya dapat dinikmati oleh masyarakat dosen calok yang selama bertahun-tahun kesulitan air bersih saat musim kemarau. Sebenarnya pada saat kita survei di sini, pada saat kegilaan KKN itu memang warga di sini memang sangat krisis air. Sebenarnya untuk sumber air sendiri itu sudah ada, tapi karena itu terlalu jauh, akhirnya perlu yang ada namanya revitalisasi lagi untuk mengalirkan air ke warga-warga yang ada di bawah. Air bersih sudah mengalir kepada pengguna air bersih, warga masyarakat, terutamanya yang ada di dusun calok ini, sudah dipergunakan sama warga masyarakat. Air bersih ini untuk sementara akan dipusatkan di salah satu pekarangan rumah warga dengan tandon air di sampingnya, sehingga ratusan warga dapat bergantian mengambil air bersih, dan selanjutnya air bersih ini akan disalurkan kepada masing-masing kepala keluarga melalui pipa. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto memberitakan. Jangan laksesai untuk merupakan air di bawah. Terima kasih. Jangan laksesai untuk merupakan air di bawah boleh. Terima kasih suatu bahan. Terima kasih.